Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to our English lesson today, 7th class And welcome back to our series of lessons And today we are going to talk about pronoun Pronoun is a big discussion But today we are going to talk about the most important thing about pronoun There are different types of pronoun, ada beberapa jenis pronoun Kita akan mengenali what is pronoun Kita akan berkenalan apa itu pronoun Kita akan memahami tipe-tipe jenis-jenisnya And we are going to have an exercise about pronoun Don't worry Pak Ampri akan menjelaskan dengan pelan Mudah-mudahan nanti bisa dipahami Dan if you have difficulties, just ask me Alright, pronoun Pronoun Adalah kata ganti Oke, anak-anak kelas 7 perhatikan Hari ini kita akan mempelajari tentang Tiga jenis pronoun Yaitu subject pronoun, kata ganti Subject, object pronoun, kata ganti Untuk object Dan possessive pronoun Pak Amri ulangi Subject pronoun, object pronoun, possessive pronoun Ada tiga jenis ini Dan apa saja mereka Mari kita kupas satu-satu We are going to discuss what by one Seperti yang kita ketahui Kalimat bahasa Inggris itu Terdiri dari subject Kata kerja dan object Jadi kalau kita berbicara tentang subject pronoun Berarti Kata ganti untuk subject Kalau object pronoun Berarti untuk kata ganti untuk objeknya Supaya lebih jelas Mari kita lihat slide kita berikutnya Jadi yang pertama kali kita pelajari adalah meaning What is pronoun? Apa itu pronoun? Oke, sebelum kita ke pronoun Kita lihat noun dulu apa Noun itu seperti yang kita ketahui adalah Kata benda Pronoun adalah kata ganti untuk kata benda To avoid repetition Untuk menghindari pengulangan terus-menerus tentang suatu kata benda Umpamanya ketika kita bicara tentang seseorang bernama Rahman Rahman Supaya tidak terulang lagi dengan Rahman-Rahman terus Maka kita kadang ganti Rahman dengan dia Ya, kata ganti dia ini adalah kata ganti pronoun Dalam bahasa Inggris Rahman Kalau kita ganti dengan kata dia akan menjadi He Nah Nah, kalau seseorang itu bernama Sally contohnya Berarti ini perempuan Ya, jandernya perempuan Maka kata ganti untuk Sally adalah She Nah, seperti itu Jadi pronoun adalah kata ganti benda Kata ganti ini nanti akan berubah-ubah Apakah dia berposisi sebagai subjek Atakah berposisi sebagai objek dalam kalimat Nanti kita akan pelajari Jadi meaning di sini Arti dari pronoun adalah kata ganti benda Supaya Kalau kita bicarakan tentang sesuatu itu tidak berulang-ulang Kita ulangi Rahman terus kita sebut Kadang kita ganti Rahman dengan I Kadang kita ganti dia dengan him Kalau dalam bahasa Indonesia Dia Ya Berikutnya What is pronoun? A word that replaces Yang menggantikan A word that replaces Sebuah kata yang menggantikan noun dalam sentence In a sentence Dalam sebuah kalimat Contohnya ya Kita punya Sally dan Akmal Kita akan mengganti Sally dan Akmal Supaya tidak terlihat membosankan And to avoid repetition Dan pengulangan yang terus-terus Tentang Sally dan Akmal Kalau ini tidak ada kata pronounnya Mari kita lihat Maka cerita tentang Sally dan Akmal akan seperti ini Look at it Mr. Amri will read for you Pay attention Sally studies with Akmal Sally likes studying with Akmal Sally and Akmal do many schools project together Sally and Akmal are smart students Ada pengulangan disini Sally, Akmal, Sally, Amal terus ya So untuk menghindari repetition pengulangan Dan terlihatan membosankan Kita gantilah Sally dan Akmal ini dengan kata ganti Atau pronoun Mari kita lihat Jika kita bikinkan kata ganti disini Maka Sally dan Akmal akan menjadi Dan berubah sesuai dengan posisinya Dia sebagai subjek Atau sebagai objek Mari kita lihat Mr. Amri will read for you Pay attention please Sally studies with Akmal Sama ya She Sally kita ganti dengan She Berubah kita Jadi she She likes studying with him Him ini menggantikan siapa? Akmal yang berposisi sebagai objek Oke Sally and Akmal Kita ganti menjadi they They do many schools project together They are smart students Jadi kalau kita baca Enakan mana ini? Enakan yang pertama atau yang kedua? Yes The second paragraph is better Much better Oke Mari kita lanjutkan untuk mengenal tipe-tipe dari pronoun Types of pronoun Kita akan mempelajari tentang subject pronoun Object pronoun And possessive pronoun Ya Kita fokus pada tabel kita yang pertama Subject pronoun Subject pronoun ini ada I Ya Posinya sebagai Subject dalam kalimat You He Menggantikan Jenis laki-laki Ya She Ini perempuan It Benda We You They Saya kira sudah bisa dipahami ya And then we have Object pronoun I I akan berubah menjadi me I Change into me Ketika Berposisi di object You Tetap sama dengan you He Menjadi him She Change into her It Change into it We Become us You Still you Sama They Become Them Ada perubahan Bentuk ketika Posisinya juga berubah Subject menjadi objek Berbeda Kemudian kita mempunyai Possessive adjective Di sini Nah Kita fokus kepada Sekarang pada Dua tabel terakhir Yaitu Possessive adjective Dan possessive pronoun Apa yang membedakan Oke Dua-duanya ini Adalah Bukti dari Sebuah Possession Kepemilikan Memiliki apa Seumpamanya Memiliki mobil Saya Mobil saya Gitu ya Maka kita Akan menyebutkannya My car Jika mobil itu adalah Milik Akmal Maka kita akan Menyebutkan Bukan my car Tapi menjadi his car Kalau itu mobilmu Akan menjadi Your car Oke Ada benda Kepemilikan yang Mengikuti setelah My Your His Her It's our You're there Jadi kita perlu Untuk menambahkan Benda yang dimiliki Itu apa Nah Berbeda dengan Possessive adjective Yang terakhir Tabel yang terakhir Ini kita punya Possessive pronoun Tidak perlu kita Sebutkan Bendanya Cukup dengan Bilang Kalau ada mobil ya It is Mine Tanpa ada Penyebutan mobilnya Tidak boleh kita bilang It is Mine car Karena sudah bisa Kita hilangkan It is Mine Kalau mobil itu Punyamu It is Yours Kalau itu Mobil punya dia Akmal Mbak Mbaknya tadi It is His Kalau mobil itu Punya Sally Kita akan sebutkan It is Hers Tanpa Menyebutkan Bendanya Kalau di Possessive adjective Ya Tabel yang terakhir Kedua tadi Perlu menyebutkan Bendanya Kalau possessive pronoun Tabel yang terakhir Ini tanpa Menyebutkan Bendanya To Have Better understanding Let's See Some examples Oke Kita fokus kepada Subject pronoun Dan Object pronoun Dulu ya Oke Students Subject pronoun Object pronoun Dulus Kita fokusnya Kepada itu Nanti slide yang berikutnya Kita fokus kepada Dua slide Tabel Yang terakhir Sekarang kita fokus Pada dua tabel Pertama kita Subject pronoun Object pronoun Sally meets Akmal Sally ini sebagai Subject Akmal sebagai Object Kata ganti yang tepat Untuk menggantikan Sally dan Akmal adalah What are they Sally become She Akmal become Him Coba-coba Dengan tabelnya ya Oke Tidak boleh kita bilang Sally meets He Walaupun Akmal ini Gendernya Jenis laki-laki Kita tidak boleh Mengganti Akmal Dengan he Kenapa Karena posisinya adalah Bukan sebagai Subject Akmal Tapi sebagai Object Maka kita Pilih yang Him Bukan yang He Right Good Sally meets Akmal Kalau kita ganti Dengan pronoun She meets Him Good Next Sally and Akmal Are friends Sally dan Akmal Adalah teman baik Sally dan Akmal Kalau kita Kata ganti Kita ganti Dengan pronoun Maka akan menjadi Yes They Jadi mereka Are friends Good Next Kita sekarang Ke Fokus Pada Dua tabel terakhir Yaitu Persosial objective And persosial pronoun Bedanya adalah House Sama Car Jika Kita pakai Benda Kita sebutkan Maka kita pakai Yang possessive objective Contoh ya It is His house Ada gambarnya Anak putra Ya Makanya kita pakai His Kalau anak putri Pakainya nanti Her It is his house It is her house It is his car It is her car Jadi ada penambahan Kata benda Kalau tanpa ada kata benda Bagaimana Kita pakai Possessive pronoun Yang tabel terakhir ini Karena ini Kepunyaan laki-laki Makanya Kita pakaikan His Ya Tabel possessive pronoun Untuk laki-laki Tetap dengan His Ya Kemudian untuk Tabel untuk Kepunyaan yang perempuan Jenis gendernya perempuan Anak putri Kita pakaikan Hers Dengan tambahan S Di sini Oke Kalau kita perhatikan Berarti Kalau kita pakai Benda di sana Kita sebutkan Bendanya Kita pakaikan yang My Your His Her It is our Your They Kalau tanpa ada bendanya Kita sebutkan My Yours His Hers Its Banyak S di sini Di belakangnya Hours Yours Theirs Perhatikan Ketika kita tambahkan S Di sana Tanpa ada apostrophe Tidak ada titik atas Langsung Pakaikan S Jadi kalau ada titik atas Atau apostrophe Nanti Artinya beda Oke Fokus pada ini dulu Alright Mari kita latihan Untuk Mengecek Pemahaman Pak Amri punya Sebuah kalimat Maya Washes Blablabla Car Twice A week Maya Mencuci Mobilnya Dua kali Seminggu Untuk melengkapi Ini Jawaban mana Yang Kira-kira Paling betul Which one Is the correct answer Maya Washes Let's see Maya Washes Her Car Right Your answer Is correct Kenapa dengan Her Karena Maya Perempuan Anak putri Kemudian Kepemilikannya Menjadi Her Ada beda Di sini yang dimiliki Good Next Kalau ini Bedanya berupa Wallet Dompet Subjectnya I Maka Yang akan kita pilih Adalah yang mana ini I lost Blablabla Wallet In the airport I lost Blablabla Wallet In the airport Aku Atau saya Kehilangan Dompetku Kan begitu ya Di airport Maka pilihan kita Adalah yang Yes You are Correct Your answer Is correct I lost My wallet In the airport Good Next Which one Which one Is the correct answer The cat is playing With Blablabla On tail Kucing itu Sedang bermain Dengan Tidak Tidak Ya Tail Di sini Artinya Ekor Ekornya Berarti Kita pilih Yang mana Yes Karena ini Kepemilikan Ya Kita Pilih Yang It's Own Tail Oke Jika belum jelas Nanti kembali Kepada Tabel Tipe Tipe Pronel Nanti dipelajari And then We have Another Exercise The final exercise Mari kita Pelajari Di sini Oke Kita mempunyai Satu paragraf Kemudian Ini ada Nomor Satu Dua Tiga Empat Lima We have Five Numbers You need To complete The five Numbers There I have A brother Saya Mempunyai Seorang Saudara Laki-laki Brother I love Karena kita Bicara tentang Gender 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 Laki-laki Kita fokus Kepada Gender Laki-laki I love Dan letaknya Ini adalah Sebagai Objek Sebagai objek Laki-laki Apa I love Bla-bla-bla So much Number two Bla-bla-bla Ini sebagai Sepertinya Kepemilikan Namanya Begitu ya Namanya Bla-bla-bla Name is Ilham Number three Ini sepertinya Sebagai Subject Bla-bla-bla-bla Is a junior high school student Dia Adalah Siswa SMP Ilham Has two best friends Ilham mempunyai Dua orang teman Bla-bla-bla-bla Names Namanya Kan begitu ya Nama mereka Are Abid and Rizal Number four Nama mereka Number five Ilham always plays And studies Together with Nah Disini kita perlu Menambahkan S Seharusnya ya Ilham always plays And studies Begitu Oke nanti kita koreksi Together with Untuk nomor lima ini Fugli sebagai Objek Mereka Sebagai objek Ya Kalau kita rangkai Maka akan menjadi I have a brother I love him So much His name is Ilham He is a junior high school student Ilham has two best friends Their names are Abid and Rizal Ilham always plays And studies Together with Adam Yes Good I think That's enough For our Lesson Today I think That's enough For our lesson Today And hopefully You will Get a better Understanding After you Pay attention To Our explanation And see you Ketemu lagi Di lain kesempatan Dan Keep on studying Students Bye bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Share Take care Bye bye To be Wabarakatuh Anything Hap at H Kai Time Two S Wabarakatuh In Mis Bo Habi Wabarakatuh S ポ Ứ 箱 Up T Wabarakatuh I S Lo But way Oil Batter